Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa t'habihi Wa man tabahum ihsan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah kita masih melanjutkan Kajian kitab Syarh Qutrun Nada Karya Ibn Hisham Marhamahallahu Ta'ala Kita masih di Pembahasan naif fail Bisa Berapa masalah Itu terkait dengan Fiilnya saja Kalau masalah naif failnya sudah Semarin selesai Ini tentang perubahan yang terjadi Pada Fiilnya Kata balau rahmahallahu Wa idha hudhi pal fa'ilu Wa uki ma syai'un min hadihil Asya'i maqomahu Wajabat agirul fi'li Apabila fail itu dihilangkan Dan sesuatu dari perkara-perkara ini Menduduki kedudukannya Yaitu Mufulumbih Masdar Zorof Jarmajurur Ini menggantikan kedudukannya Wajib fiilnya berubah Wajib fiilnya apa? Berubah Karena Berbeda Setelahnya Mengharuskan berbeda juga sebelumnya Bagi tidak ada terjadi Kesamaran nanti Antara fa'il dengan Naif fa'il Kata balau Bidommi awalihi madia Madian kana Au mudari'ah Dengan didommah awalnya Apakah dia itu Madi atau mudari Wabi kasri maqobla Akhirihi fiil madi Dan dikasru apa yang sebelum Akhirnya pada fiil madi Wabi fathihi Fiil mudari Dan dengan dipatah dia Pada fiil mudari Di Kasrah sebelum akhir Kalau madi Dipatah pada fiil mudari Takul Kamu katakan Duriba Wayudrabu Itu koeda umum namanya Setelah itu rincian tambahannya Wa idha kanal fiilu Mubetada'an Bita'in za'idatin Dan jika fiilnya Diawali oleh tak tambahan Jika fiilnya Diawali oleh tak tambahan Aubi hamzati waslin Atau dengan hamzah wasol Syaroka Fidommi Tanihi awalahu Di masalah tita Maka berserikat dalam Dommah Yang keduanya Yang pertamanya Maksudnya Huruf yang kedua Berserikat dengan yang pertama Begitu Dalam masalah Dommah Kalau itu diawali oleh tak Pada masalah tak Wasalituhu awalahu Dan huruf ketiganya Berserikat dengan huruf yang pertama Bi masalatil hamzah Pada masalahnya apa? Hamzah Dipahami ini takbir penulis? Artinya Asanya itu Dommah awal Kasrah sebelum akhir Tapi kalau ada tambahan Tak Maka Dommah juga yang kedua Kalau ada tambahan Alib di awal Maka Dommah juga yang ketiga Dommah juga yang ketiga Takulupi ta'alamtu Almas'alata Antum katakan Pada kata Ta'alamtu Almas'alata Tu'ullimatil Mas'alatu Ya tu'ullimat Bidommi ta'wal a'in Dengan didommah ta' dan a'innya Wapin tolaktu Biza'idin Pada kata Intolaktu Biza'idin Antum katakan Untuliko Bidommil hamzati Dengan didommah hamzahnya Dan to'nya Pertama dan ketiga Kalau Allah ta'ala Allah berfirman Famanit Turro Utturro Dommah pertama dan ketiga Pertama kan Ada pun yang pertama Ada kelihatan disitu kan Karena ketemu dosukun Famanit Tapi kalau dibaca Faman Utturro Itu kalau dibaca pisah Itu kalau dibaca pisah Lihat Jika diawali dengan fi'l itu Maka dikatakan Utturro Maksudnya kalau dihilangkan Faman Kalau dihilangkan apa? Faman Maka akan dikatakan Utturro Bidommil hamzati Watto'i Dengan didommah hamzah Dan to'nya Waqalal hudali Sabaku hawaiya Wa'anaku lihawahumu Fatukhurrimu Walikullijambin Masra'u Lihat Fatukhurrimu Dommah yang pertama Dan kedua Karena diawali oleh Tak Selesai Itu bentuk majuhun Itu bentuk majuhun Sekarang Masih sisa lagi Masalah fi'il Ajwab Wa'idha kanal fi'il madiyan sulatiyan Mu'tallal wasat Jika fi'il madiyan sulati Mu'tal tengahnya Maksudnya dikenal dalam ilmu sorob Ilmu fi'il apa? Ajwab Tapi kan di nahmu enggak Enggak membahas jenis fi'il Namanya enggak Yang berarti mu'tal wasatnya Mu'tal huruf tengahnya Huruf ayinnya Nahkola wa ba'a Seperti kola dan ba'a Jazalaka Fis Fihi Salatulogot Boleh bagi antum padanya Tiga bahasa Boleh bagi antum padanya Tiga bahasa Iya Ihdaha Yang pertamanya adalah Wahiyal fusha Dan dia adalah yang Paling fasihnya Karena fusha itu Mu'annasnya apsah Seperti akbar Mu'annasnya kubro Amin Isim Isim apa? Tafdil Diterjemahkan yang paling Dan dia yang paling fasihnya Di kasro sebelum alif Maka alifnya diubah menjadi Iya Alifnya diubah menjadi Iya Ini yang paling kasro Yang paling fasih Jadi dibaca Kila Asanya yang kedua Ismamul kasri Say'an minaddam Mencampurkan kasro Dengan sesuatu Dari suara domah Tambihan alal asl Untuk mengingatkan asalnya Karena asalnya kan di domah Asalnya apa? Di domah huruf pertama Jadi tujuan dicampur Suara kasro itu Dengan domah Untuk mengingatkan asal Asalnya apa? Di domah Wahiyalugotun fasih Dia bahasa yang fasih juga Lihat ya Yang tadi Fusha Kalau ini Fasih Beda fasih Beda apa? Fusha Dipaham ini? Sama dengan kolil Itu fasih Akol Itu fusha Maksudnya? Kolil sedikit Kalau akol Lebih sedikit Maksudnya? Fasih Fasih Fusha Lebih fashih Maksudnya? Ini urutan kedua Salita yang ketiga Ikhlasu dommi awalihi Dengan mengikhlaskan domah huruf pertamanya Faya jibu kolbul alipi wawan Maka ketiga antum domah Wajib diubah alipnya menjadi Waw Fatakul Maka antum katakan Kula Bu'a Wahiyakolilah Kalau ini adalah sedikit Ini bahasa yang ketiga ini adalah Sedikit Jelas kan? Ini Kata beliau Selesai Pembahasan Naib Fain Selesai Pembahasan Naib Fain Berikutnya Masih ada Dua pembahasan Sebelum kita masuk Maf'ulat Ada pembahasan Istigol Dan ada pembahasan Tanazuk Yang pembahasan ini Di Mutamima Di ujung Di akhir Kalau disini Diawalkan Kata beliau Bab Istigol Bab Terkait dengan Al-Istigol Yang Tersibukan Ya Ya Juzupenah Boleh pada contoh Zaidan Doroptuhu Au Doroptu Akho Au Marortubih Tiga contoh Maksudnya Maksudnya Zaidan Doroptuhu Zaidan Doroptu Akho Zaidan Marortubihi Maksudnya Tiga contoh Rob'u Zaid Boleh untuk Rob'u Itu Zaid Bila Ibtidak Sebagai Muktada Kalau Antum Rob'u Dia Berarti Pal jumlah Tuba Adahu Khobar Maka jumlah Setelahnya Sebagai Apako Khobar Jumlah Filiyah Jumlah Filiyah Sebagai Khobar Kalau Antum Rob'u Dia Dan Boleh untuk Menasab Itu Zaidan Boleh untuk Baca Zaidan Tadi Dibaca Zaidun Boleh untuk Menasab Dibaca Zaidan Biidmari Dorobtu Wah Ahantu Wajawastu Masya Allah Dengan Disembunyikan Fiil Itu intinya Paham ya Dengan Disembunyikan Apa Fiil Jadi Dorob Zaidan Dorobtu Zaidan Mansub Bifiilin Mahdub Paham ini Mansub Bifiilin Apa Mahdub Apa yang Mahdub Tergantung Korina Fiilnya Pada yang Pertama Antum Idmar Dorobtu Kan Antum Pukul Zaidan Dorobtu Zaidan Dorobtu Kalau yang Kedua Dorobtu Aku Antum Sembunyikan Ahantu Kan Antum Tidak Pukul Zaid Jadi takdirnya Ahantu Zaidan Dorobtu Aku Saya hinakan Zaid Saya pukul Saudaranya Apa maksudnya Faldivai Takdirnya Bukan Dorobtu Itu yang Sembunyi Tapi Ahantu Karena Antum Tidak Pukul Zaid Iya kan Yang Antum Pukul Kan Siapa Aku Saudaranya Kenapa Antum Pukul Saudaranya Ahantu Saya hinakan Zaid Jadi Antum Hinakan Zaid Sehingga Antum Pukul Saudaranya Itu takdirnya Pada contoh Yang Kedua Contoh Yang ketiga Wajawazdu Antum Tidak Takdirkan Marortu Kenapa Kalau Marortu Berarti Majerur Karena Marortu Harus Ada huruf Jer Marortu Bezaidin Marortu Kan Begitu Antum Tidak Takdirkan Tapi cari Fiil Yang semakna Dengan Marortu Yang butuh Kepada Makhul Fiil Mu Ta'ad Fiil 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 Itu Jawazdu Jawazdu Artinya Sama Marortu Makanya Jawazdu Zaidan Marortu Bihi Kata Belum Wajib Talhati Ini Masalah Amil Ini Wajib Dihilangkan Jadi Tiba-tiba Ada Mansu Begitu Amilnya Tidak Pernah Nampak Cuma Ditakdir Saja Amilnya Wajib Dihilangkan Ini Termasuk Pembahasan Salah Satu Tempat Yang Wajib Dihilangkan Amin Termasuk Pembahasan Salah Satu Tempat Yang Wajib Dihilangkan Apa Amilnya Jelas ya Kata Belum Waya Tarod Jahun Nasbu Finah Lebih Roji Sekarang Belum Membahas Lebih Jauh Lagi Ini Apakah Rova Dan Nasab Ini Sama Saja Atau Lebih Roji Ketika Tung Katakan Zaidan Zaidun Apakah Sama Itu Atau Lebih Roji Zaidan Daripada Zaidun Kan Begitu Kata Boleh Dua Boleh Rova Boleh Nasab Kata Belum Waya Tarod Jahun Nasbu Finah Lebih Roji Dibaca Nasab Pada Contoh Zaidan Idribuhu Ini Lebih Roji Dibaca Nasab Daripada Dibaca Rova Kenapa Litolab Karena Idribuhu Fiil Tolab Fiilnya Fiil apa Tolab Fiil Amr Wanah Dan Contoh Wassariku Wassarikotu Fakotou Aidiyahuma Katanya Lebih Roji Dibaca Nasab Tapi Wassariku Wassarikotu Dibaca Rova Fakotou Fakotou Fiil Apa Ini Fiil Apa Ini Amr Tolab Kan Tadi Katanya Lebih Roji Dibaca Nasab Tapi Kok Rova Kata Borou Muta'awal Kalau Ini Dita'awil Kalau Ini Apa Dita'awil Sehingga Dia Dibaca Rova Dia Dibaca Rova Ada Ta'awilnya Iya Dia Assariku Wassariku Wassarikotu Akan Disebutkan Oleh Penulis Itu Bukan Ma'mur Tapi Ma'murnya Ada Sesuatu Yang Dihilangkan Sebentar Akan Dikurekan Wafinah Wal Ad Am Kholakoha Lakum Wal An Am Kholakoha Lakum Ini Fiilnya Bukan Tolab Tapi Malah Nasab Kan Tadi Kan Yang Lebih Roji Dibaca Nasab Itu Apa Kalau Fiilnya Tolab Ini Kholakoha Fiilnya Apa Ini Mati Kan Bukan Tolab Ini Bukan Tolab Tapi Kok Baca Al An Am Seharusnya Kalau Bukan Tolab Lawannya Tolab Tolab Kan Lebih Roji Dibaca Nasab Seharusnya Lawannya Tolab Rova Kan Begitu Iya Tapi Disini Dibaca Wal An Am Kholakoha Halakum Kata Baluk Litanasub Ini Untuk Penyesuaian Ayat Bukan Karena Lebih Rojinya Sementara Bukan Fiil Tolab Bukan Ini Litanasub Penyesuaian Ini Untuk Penyesuaian Dengan Ayat Sebelumnya Wanah Dan Contoh Abasharon Minna Wahidan Natabiu Sama Juga Dengan Ini Abasharon Sementara Setelanya Itu Natabiu Bukan Fiil Tolab Itu bukan Tolab Tolab Itu kan Delapan Itu Paham Ini Yang Kita Sudah Tahu Ini Bukan Tolab Kenapa Ini Legola Batil Fiil Dua Contoh Ini Walaupun Bukan Tolab Legola Batil Fiil Karena Kebanyakan Setelah Hamzah Istifahamiya Itu Biasanya Fiil Demikian Pula Setelah Ma Biasanya Itu Yang Masuk Fiil Dipahami Ini Perkataan Penulis Jadi Dia Walaupun Bukan Tolab Tapi Kalau Dimasuki Oleh Sesuatu Yang Biasa Masuk Pada Fiil Maka Biasanya Di situ Fiil Yang Disembunyikan Bukan Muptada Bukan Apa Muptada Ini Masalah-masalah Yang Tidak Disebutkan Di Mutamima Ini Masalah-masalah Yang Tidak Disebutkan Di Mutamima Karena Di Mutamima Dia Fokus Pada Hakikatnya Istiqol Hakikatnya Apa Istiqol Kalau disini Fokus Pada Bacaannya Dan Wajib Pada Contoh Maksudnya Wajib Nasab Tadi Tadi Lebih Raji Nasab Wajib Pada Contoh Kenapa Ini Bukan Karena Fakrim Karena Yang Kita Lihat Lakit Tapi Kenapa Dibaca Nasab Siapa Tahu Kira-kira Karena In In Ini Tidak Masuk Kecuali Pada Fiil Jadi Otomatis Ini Disembunyikan Fiil Tidak Bisa Lagi Dibilang Muptada Makanya Wajib Baca Wajib Dia Disini Dibaca Nasab Zaidan Tidak Bola Baca Zaidun Sama Juga Ini Hanya Masuk Pada Fiil Tidak Masuk Pada Isim Maka Wajib Juga Ini Selesai Lebih Raji Ropak Lebih Raji Nasab Terus Wajib Nasab Berikutnya Lagi Dan Wajib Ropak Dan Wajib Dibaca Ropak Pinah Pada Contoh Khorojitu Fa'idha Zaidun Yadribuhu Amrun Lihat Khorojitu Fa'idha Zaidun Saya Keluar Maka Tiba-tiba Itu Iza 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 Itu apa Iza Puja Puja Iza Puja Iza Mas Pada Siapa Isim Maka Wajib Baca Zaidun Tak Boleh Baca Zaidan Karena Iza Lim Tina'ihi Karena Tak Boleh Dia Masuk Pada Fiil Ini Yang Terakhir Dan Yastawiyan Sama Terserah Antum Baca Rupa Tun Nasab Hukumnya Sama Fina Pada Contoh Zaidun Koma Abuhu Wa Amrun Akram Tuhu Antum Bilang Zaidun Koma Abuhu Wa Amrun Akram Tuhu Ini Amrun Kita Bukan Pada Zaid Yang Kita Lihat Tapi Amrun Ini Amrun Kalau Antum Baca Amrun Berarti Antum Atopkan Jumlah Fi'ilya Ke Jumlah Fi'ilya Kalau Antum Baca Amrun Berarti Antum Atopkan Kepada Zaid Jumlah Fi'ismiyah Jadi Tergantung Antum Mau Atop Kepada Jumlah Ismiah Atau Jumlah Fi'ilya Kalau Antum Atopkan Kepada Jumlah Fi'ilya Berarti Antum Baca Amrun Kalau Antum Atopkan Jumlah Ismiah Berarti Antum Baca Amrun Sama Saja Paham Sini Bentuknya Sama Littaka Fui Karena Samanya Dalam Hal Ini Kemudian Kata Belum Walaisa Minhu Bukan Darinya Yaitu Bukan Dalam Bab Ishtigol Tidak Masuk Dalam Pembahasan Ishtigol Wa Kullu Syai'in Fa'aluhu Fi'z Zubur Tidak Masuk Ya Wa Kullu Syai'in Fa'aluhu Karena Fa'aluhu Takdirnya Bukan Fa'aluhu Kullu Syai'in Fa'aluhu Fi'z Zubur Paham Bukan Darinya Karena Ini Takdirnya Bukan Seperti Itu Karena Mereka Tidak Melakukan Seluruh Apa Yang Ada Di Zubur Paham Kan Iya Wa Az-zai'idun Duhi Babi Ini Juga Tidak Karena Duhi Babi Lazim Paham Duhi Babi Laba Lazim Ketika Dikasih Majuhul Dia Tidak Beramal Kepada Sebelumnya Mepulun Binda Dia Hanya Beramal Kepada Naib Fa'il Kan Begitu Sementara Dia Tidak Butuh Naib Fa'il Kan Namanya Fila Lazim Kan Begitu Maka Bukan Darinya Ini Contoh Az-zai'idun Duhi Babi Bukan Darinya Zaidun Tetap Mubtada Tetap Mubtada Jelas Ini Selesai Masalah Istiqal Kak Di atas Di atas Tadi Takdirnya Wajib Penghilangan Maka Tidak Ada Kedudukan Untuk Jumlah Setelanya Artinya Jumlah Setelanya Jumlah Tafsiriah Kalau Baca Berarti Punya Mahal Karena Paham Ya Kalau Baca Ropah Tadi Zaidun Kan Bertimu Tadak Jumlah Setelanya Sebagai Apa Terus Kalau Baca Nasob Dengan Sembunyikan Yang Wajib Dihilangkan Maka Tidak Ada Kedudukan Untuk Jumlah Setelahnya Tidak Ada Kedudukan Karena Jumlah Tafsiriah Yang Kita Sudah Pelajari Di Jumlah Tafsiriah Adalah Mahal Lahu Minal Ya Allah Kemudian Kata Bala Rahman Allah Ta'ala Syarah Ini Sebutkan Di Mutamiman Ketentuan Bap Ini Ayat Akorda Masmun Ada Isim Di Depan Dan Fiil Diakhirkan Darinya Amilun Fi Domir Yang Mana Fiil Ini Beramal Pada Domir Fiil Ini Fiil Itu Yang Diakhirkan Kalau Seandainya Tidak Beramal Sebenarnya Beramal Pada Dia Tapi Dia Sudah Beramal Pada Domir Atau Fismin Amil Fi Domir Atau Beramal Pada Isim Yang Beramal Pada Domir Maksudnya Isim Yang Bersamu Dengan Domir Itu Dari Sisi Kalau Dikosongkan Fiil Itu Dari Ma'mul Dari Domir Atau Dari Isim Yang Bersambung Dengan Domir Dan Diamalkan Pada Isim Yang Pertama Lan Maka Maka Dia Akan Menasob Maksudnya Misalnya Tadi Gini Zaidan Doroptuhu Kalau Seandainya Antum Hilangkan Doroptuhu Sudah Zaidan Mab Ulumbi Mokodan Doroptu Fiil Fain Maksudnya Kalau Antum Hapus Itu Sama Dengan Tadi Zaidan Doroptu Akho Coba Antum Hapus Akhonya Maka Sudah Zaidan Mempul Mbokodan Jelas Maksudnya Penulis Paldiway Pengendali api Paham ini Kalau Antum Hapus Maka Akan Beramal Nasopadanya Misal Dalik Contohnya Zaidan Doroptuhu Alat Taro Tidak Kamu Lihat Anna Kalau Hadaptal Ha Bahasanya Kalau Antum Hapus Haknya Pasal Lata Doroptu Alat Zaid Dan Antum Amalkan Doroptu Pada Zaid Lakulta Maka Antum Akan Katakan Zaidan Doroptu Wa Ikunu Zaidan Mab Ul Mukodaman Maka Zaidan Mab Ul Mukoddam Yang Dik Depankan Wahada Mital Mashtugila Fihil Fiil Bidomir Isim Ini Contoh Apa Yang Tersibukan Padanya Fiil Dengan Domir Isim Mitalu Aido Contohnya Juga Zaidan Marortu Bi Ba Inat Domir Wa Inkana Majurur Bil Ba Sesungguhnya Domir Walaupun Di Iya Majurur Dengan Ba Illa Annahu Fi Maud Inas Bin Bil Fiil Hanya Sajakan Dia Berada Dalam Kedudukan Nasob Dengan Fiil Itu Contoh Yang Tersibukan Padanya Fiil Bismin Amil Fid Domir Dengan Isim Yang Beramal Pada Domir Iya Takbirnya Ibnu Hisham Ini Lebih Jelas Daripada Mutam Mimah Kena Langsung Belum Bilang Auf Bismin Amil Fi Domir Atau Pada Isim Yang Beramal Pada Domir Tadi Yang Di Atas Nau Kolika Contohnya Dora Zaidan Doroptu Ako Fa Inna Doroba Amil Fil Akh Nasba Sesungguhnya Ini Doroba Beramal Pada Akh Nasob Itu Beramal Nasob Pada Akh Sebagai Mab Ulumbih Sementara Akh Itu Beramal Pada Domir Amalan Khobat Dengan Idhopah Dia Sebagai Mudhop Hanya Sebagai Mudhop Pun Ilai Apabila Ini Telah Jelas Ia Juzu Pil Ismil Mutak Koddim Ayyur Tidak Boleh Pada Isim Yang Terlewat Untuk Diropak Sebagai Muktada Dan Jadilah Jumlah Setelanya Berada Dalam Kedudukan Ropak Sebagai Khobat Dia Jumlah Jumlah Tafsiri Sampai Sampai Kepada Mab Ulumbi Dengan Sendirinya Tanpa Perantaran Huruf Jar Terlebih Itu Takdirkan Contoh Yang ketiga Itu Pada Contoh Yang ketiga Kenapa Bisa Belum Katakan Lato Koddir Doropta Yang Kamu Takdirkan Doropta Kenapa Karena Antum Tidak Pukul Kecuali Antum Tidak Pukul Zaid Yang Antum Pukul Siapa Al Ak Saja Paham Rizki Yakin Aldi Yakin Saudara Alhamdulillah Kada Balau Wa'alam Kita Huilah Ketahuilah Untuk Isim Yang Berada Itu Di Depan Mendahului Yang Di Depan Atas Fiil Yang Disebutkan Masya Allah Ternyata Isim Itu Ada Lima Keadaan Untuk Isim Yang Sebutkan Sebelumnya Terkait Dengan Kan Bisa Rupa Bisa Nasab Tapi Kalau Dirinci Dia Punya Lima Keadaan Ketarotan Ini satu Kadang Lebih roji Dibaca Nasab Ini keempat Ini kelima Ini maksudnya Keadaannya Intinya sebenarnya Dua Rupa sama Nasab Cuman Kadang Wajib Nasab Kadang Wajib Rupa Itu sudah Dua Kadang Lebih roji Nasab Kadang Lebih roji Rupa Itu sudah Empat Kadang Sama Berarti Semuanya Berapa Lima Ini bagus Beliau Katakan Tidak Jumlah Kobari Insya Tolabi Paham Kan Kalau Kobari Bukan Tolabi Biasanya Itu Kobar Adalah Jumlah Kobari Kalau Antum Menjadikan Itu Sebagai Muktada Berarti Setelahnya Ada jumlah Kobari Tolabi Menjadi Kobar Paham Kenapa Lebih roji Itu Alasannya Iya Dan Dia Menyelisih Kias Kalau Begitu Karena Kiasnya Muktada Itu Kobari Pasangannya Bukan Tolabi Boleh Tapi Menyelisih Kias Menyelisih Kias Iya Karena Jumlah Tolabi Tidak Mengandung Kata Sedik Atau Kadib Paham Kan Kalau Tolabi Tidak Bisa Tidak Jujur Atau Dusta Itu Kalau Tolabi Sementara Kobari Boleh Bisa Ketika Ada Orang Bila Komazaid Tidak Wakilnya Paham Kan Atau Benar Bisa Begin Ini Harus Tidak Pahami Jumlah Tolabi Dan Khobari Diatas Hal ini Katanya Jumlah Tolabi Itu Sebelumnya Harus Nasof Lebih Roji Nasof Tapi Bermasalah Hal ini Firman Allah Ta'ala Dibaca Dommah Padahal Setelah Setelah Jumlah Apa Setelah Ada Jumlah Apa Tolabi Ba Ba Innah Huna Dhiru Kolika Zaidan Wa Amron Idrib Akhohumah Sesungguhnya Dia kan Sama Dengan Ucapan Antum Zaidan Wa Amron Idrib Akhohumah Betul Enggak Sama Kan Sama Zaidan Wa Amron Tidak Lain Kata Belau Dirojikan Dalam Hal Itu Nasof Likaunil Fiilil Masgul Fiil Tolab Kenapa Lai Berojik Baca Nasof Ini Karena Keberadaan Fiil Yang Disibukan Disini Adalah Fiil Tolab Fiil Yang Masgul Fiil Yang Disibukan Adalah Fiil Tolab Adalah Fiil Tolab Wakadalika Qauluhu Ta'ala Demikian Pula Firman Allah Ta'ala Lihat Sama ini Sama Ini Juga Ayat Dibaca Rofa Juga Maka Padahal Setelahnya Fajlidu Apa Bedanya Kata Belum Ini Masalah Kuro Saba Mereka Semua Bersepakat Untuk Menasof Pada Dua Ayat Ini Untuk Meropak Pada Dua Ayat Ini Kok Mereka Sepakat Padahal Lebih Roji Dibaca Nasof Itu Maksudnya Ini Muskilah Ini Masalah Wa Uji Wa Kode Uji Dan Telah Dijawab Bacaan Ini Andalika Dari hal Tersebut Bi Anna Takdir Bahasanya Takdirnya Mimma Yucla Alaikum Hukmus Sariki Was Sarikotu Jadi Ada Penghilangan Ini Yang Dibilang Tadi Ada Ta'wilnya Di Antara Yang Dibacakan Kepada Kalian Adalah Hukum Pencuri Laki-laki Dan Hukum Pencuri Perempuan Sama Juga Dengan Ayat Kedua Mimma Yucla Alaikum Hukmus Zaniyatu Hukmus Zaniyati Antum Baca Roger Karena Mudah Pun Ilai Jadi Bukan Setelah Yang Beramal Kepada Dia Tapi Memang Ada Takdirnya Sebelum Di Antara Yang Dibacakan Kepada Kalian Hukum Pezina Perempuan Dan Pezina Laki-laki Lihat Mimma Yucla Alaikum Hukmus Sariqi Was Sariqoti Fakotau Aidiyahuma Lihat Kata Belum Fasariku Was Sariqotu Muktadaun Wama Atub Aleh Itu Sebenarnya Asariku Was Sariqotu Itu Muktada Dan Diatubkan Kepadanya Maksudnya Asariku Muktada Karena Dihilangkan Semua Sebelumnya Bukan Sebagai Makmulnya Itu Dihilangkan Semua Itu Mimma Yucla Aleh Huk Dihapus Semua Itu Maka Muka Asariku Menjadi Muktada Was Sariqotu Maktuf Diatubkan Kepada Muktada Wala Kobar Mahdub Kobarnya Dihilangkan Bukan Fakotau Kalau Tadi kan Itu Fiil Kalau dia Baca Rufa Fiil Itu Sebagai Kobar Ini Kobarnya Mahdub Dihilangkan Wahu Jermajur Yaitu Jermajur Jermajur Aidiahuma Itu Setelahnya Kan Itu Yang Beramal Padanya Adalah Fakotau Ini Kobarnya Mahdub Jermajur Yang Dihilangkan Jermajur Yang Dihilangkan Wakotau Jumlah Musta'anafah Perhatikan Wakotau Itu Jumlah Baru Jumlah Baru Tidak Beramal Pada Sebelumnya Karena Jumlah Baru Itu Hanya Beramal Pada Setelahnya Jumlah Baru Kalau begitu Berarti Tidak Mengharuskan Pengobaran Dengan Jumlah Pengobaran Dengan Jumlah Tolabiyah Dari Mubtada Tadi Kan Dia Bukan Khobarnya Dia Bukan Khobarnya Dia Adalah Jumlah Baru Bukan Khobar Dan Tidak Istiqomah Tidak Bagus Amalan Fiil Dari Jumlah Dalam Mubtada Yang Dikobarkan Dengannya Kan Tidak Cocok Tidak Tidak Bisa Juga Dibilang Kalau Dibilang Asariku Adalah Mubtada Paham Kemudian Itu adalah Khobar Kan Tidak Bisa Khobar Beramal Pada Mubtada Betul Tidak Kenapa Itu Mubtada Kan Namanya Mubtada Karena Dia Tidak Ada Amilnya Tidak Ada Amilnya Itu Yang Belum Katakan Belum Bilang Dan Tidak Bagus Amalan Fiil Dari Jumlah Di Mubtada Pada Mubtada Mubbar Anhu Bigoiri Apalagi Yang Dikobarkan Tentangnya Dengan Selainnya Kan Tadi Asariku Khobarnya Mana Khobarnya Mahdub Tidak Bisa Dia sudah Punya Khobar Coba Yang Tadi Zaidun Doroptuhu Ini Bisa Karena Zaidun Belum Ada Khobar Paham Ini Belum Ada Khobar Kecuali Doroptuhu Kalau Ini Sudah Dikobarkan Oleh Yang Lain Dibaham Sama Dengan Ini Semisal Dengan Zaidun Fakirun Fakirun Tidak Bisa Ini Karena Zaidun Sudah Ada Khobarnya Fakirun 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 Tidak Bisa Beramal Pada Zaid Kenapa Kan Dia sudah Punya Khobar Sama Wahada Wahada Ini Pendapat Pendapat Sibawai Dan Berkata Al Mubarit Al Mausulah Itu pada Ayat Tadi Al Nya Disitu Mausulah Betul Kan Isim Fa'il Ini Pendapat Yang Kedua Bima'ana Alladhi Bermana Alladhi Wal Fa' Zidatangkan Untuk Menunjukkan Atas Sebab Maka Sebab Dia Mencuri Potonglah Tangannya Maksudnya Begitu Sebagaimana Dalam Ucapan Antum Alladhi Yatini Falahu Dirham Sama Alladhi Yatini Falahu Dirham Berarti Tadi Itu Ayat Alladhi Sariku Wallati Sariku Fakot Maksudnya Sama Ini Falahu Faknya Apa Ini Sababia Fak Fak Sababia Layak Maluma Ba'dah Fima Kobla Makanya Di Rofa Fak Sababia Kalau Dia Masuk Itu Fak Sababia Maka Apa Setelah Fak Tidak Beramal Kepada Apa Yang Sebelum Fak Kenapa Fak Ini Lebih mudah Sebenarnya Daripada Di Ta'wil Ta'wil Faham ini Kata Mubarit Kalau tadi kan Sibawai Intinya Sibawai 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 Setelah Itu Tidak Tidak Beramal Kepada Apa Yang Sebelumnya Kata Belum Iya Dan Telah Lewat Bahwasannya Syarat Bab Ini Bahwasannya Fiil seandainya diamalkan kepada isim lanasobah, maka dia akan menasobnya. Betul kan? Kalau ini kan enggak bisa ditaslit. Enggak bisa diamalkan kepada sebelumnya. Disebabkan karena apa? Karena adanya? Pak, sababia. Ini terserah Antum. Mau pilih urainya sibawai atau urainya apa? Mubarit. Mana yang mudah saja. Jelas dua-duanya dibaca roba. Ini tempat yang pertama. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Masalah berikutnya insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.